untuk batuk pedahak ramuan yang kita perlukan bahan-bahannya adalah cengkeh sebanyak 1 sendok teh kemudian bunga lawan 3 buah madu kita siapkan gelasnya juga dengan volume 300 ml nah caranya kita masukkan bunga lawan kemudian cengkehnya ke dalam gelas kemudian kita tuang air melidih yang sudah kita siapkan sebelumnya sebanyak 300 ml nah nanti setelah ini dituang kemudian kita tunggu sampai hangat kurang lebih sekitar 15-20 menit ini posisinya boleh ditutup boleh enggak setelah hangat kemudian kita tambahkan madu sebanyak 2 sendok makan dan aduk sampai madunya terlalu sempurna nah ini minumnya sebaiknya dalam kondisi hangat cengkeh bunga lawan dan madu bermanfaat untuk pengeca dahak sekaligus membunuh bakteri atau virus penyebab batuk nah sekarang kita lanjut ke resep selanjutnya ya untuk batuk kering jangan kemana-mana ini untuk batuk kering bahan yang kita perlukan adalah jahe kemudian serai dan jeruk nipis masing-masing satu kemudian air matang sebanyak 300 ml dan aduk cara membuatnya jahenya kita iris tipis-tipis untuk mempermudah proses ekstraksinya kemudian untuk serainya cukup kita potong jadi 3 bagian kemudian di bagian bangkalnya kita sayat selanjutnya kita masukkan irisan jahe dan potongan serai ke dalam panci dan kita tambah dengan air yang sudah kita persiapkan tadi nah selanjutnya kedua bahan tadi kita rebus sampai nanti timbul gelembung-gelembung kecil di pinggiran panci jadi kita rebusnya tidak sampai mendidih makanya di awal kita pakai airnya air yang sudah matang nah kalau sudah muncul gelembung-gelembung seperti ini bisa kita matikan apinya tuang ke dalam gelas termasuk irisan bahannya kita masukkan juga nah ini kita tunggu sampai nanti hangat baru kita campurkan dengan bahan lainnya setelah hangat kita siapkan jeruk nipis yang sudah kita belas jadi 4 kemudian kita masukkan ke dalam belas kemudian kita tambahkan madu sebanyak 2 sendok makan aduk hingga tercampur perpaduan jahe serai jeruk nipis dan madu insyaallah mampu mengatasi batuk langsung ke sumbernya memberikan rasa hangat di tenggorokan menekan frekuensi batuk atau sebagai antitusif dan juga membersihkan seluruh pernafasan sekarang kita lanjut ke resep selanjutnya ya untuk batuk yang membandel tergi atau batuk yang membandel bahan yang kita perlukan adalah 1 buah serai kemudian 2 lembah daun jeruk purut 250-300 ml air yang sudah menidih kemudian caranya kita iris tipis-tipis serai daun jeruk purutnya kemudian kita hilangkan tulang daunnya kemudian kedua bahan ini kita masukkan ke dalam gelas selanjutnya kita tuangin dengan air mendidih yang sudah kita persiapkan sebelumnya kemudian kita tutup dan tunggu sampai hangat setelah hangat bisa kita tambahkan madu kurang lebih 2 sendok makan aduk sampai madunya tercampur nah ini bisa dikonsumsi dalam kondisi hangat citron yang lor setagerannya serai mampu mengatasi batuk membandel daun jeruk purut mengandung antibakteri dan antioksidan yang penting untuk penyebuan batuk demikian 3 resep untuk mengatasi batuk dari JSR konsumsi rutin sekali sehari agar oleh kesembuhan dengan doa jangan lupa ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba